Lo tau gak sih hal yang bikin orang miskin itu bakalan tetep miskin? Jawabannya adalah mindset. Ya, jawabannya adalah mental yang mengakar banget ya. Dari generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya, dan itu diturunkan dan akhirnya jadi lingkaran setan. Yaudah mental miskin, itulah yang bikin orang miskin akan tetep miskin. Ya tentunya selain kemiskinan struktural, ketiadaan aset, dan sebagainya. Mental ini sebenernya punya peran yang kuat banget dalam ya memiskinkan kita semua. Jadi gimana sih ciri-ciri mental miskin ini dan apa sebenernya yang bisa kita lakuin? Karena kalau dibilang apakah kita bisa berubah atau enggak, ya bisa. Nah di video kali ini gue bakal ngebahas itu. So, selamat datang di Psychology of Finance dimana kita bakal bahas aspek psikologi dari berbagai macam masalah finansial. Dan kali ini kita bakal ngebahas mental miskin. Dan tipe-tipe orang yang kayanya nih, susah nih untuk jadi kaya. Oke, stay tune. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita ngebahas mental miskin, lu perlu ngerti bahwa dunia ini itu sebetulnya kita dibagi menjadi ya tiga kelas besar. Yang paling banyak sebenernya kelas menengah. Mungkin lu dan gue saat ini yang ya kita bisa berkarya, kita bisa bekerja, kerja kantoran dan lain sebagainya. Mungkin juga sarjana gitu kan, itu kelas menengah. Ada juga kelas atas ya, upper class. Upper class ini adalah orang-orang yang ya udah kaya dari lahir, punya bisnis dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak mereka adalah kelas yang eksklusif tapi orang kaya intinya lah. Terus yang banyak lagi juga, terutama di Indonesia nih yang masih banyak adalah lower class. Nah lower class ini adalah biasanya pekerja kasar atau mungkin pengangguran, ya enggak kerja. Dan intinya orang-orang yang ya terlahir itu tidak beruntung lah, terlahir miskin. Kalau kita ngomongin mentalitas miskin, itu mentalitas yang biasanya ada di kelas menengah ke bawah. Jadi ya middle dan lower. Ciri-cirinya apa? Banyak ya, banyak. Ciri-ciri miskin itu biasanya ya pertama, mereka tuh enggak mau bahas duit biasanya. Jadi di keluarga mereka enggak ada tuh bahasan tentang duit, enggak tahu bahkan masing-masing keluarga tabungannya berapa gitu. Padahal sebenarnya penting kan? Ya kan? Kayak misalnya lu tahu orang tua lu punya utang berapa, apalagi kalau orang tua lu udah tua. Lu tahu orang tua lu asetnya apa aja, diwarisinya ke siapa, dan lain sebagainya. Itu kan penting untuk tahu semua hal itu. Tapi ya banyak tuh yang keluarga-keluarga yang membicarakan uang tuh tabu banget. Bahkan di kelas menengah ya, bukan hanya di kelas bawah. Gue juga punya temen ya yang orang tuanya tiba-tiba beli motor, tiba-tiba beli mobil, tiba-tiba beli apa. Terus orang tuanya tiba-tiba tidak punya uang atau tidak cukup uangnya yang harus nombokin siapa. Ya anda guys, anda yang sandwich generation itu ya, itu anda yang harus menombokin gitu ya. Jadi belum lagi anda juga harus menombokin adik-adik anda kuliah, orang tua yang sakit dan lain sebagainya. Apakah gue ikhlas? Ikhlas. Tapi apakah ini wajar, ini ideal, ini tidak wajar guys ya. Karena ini sandwich generation ini, gak ngomongin uang, gak enakan dan lain sebagainya. Harus nombokin suatu orang yang paling mampu gitu. Menurut gue gak ideal banget. Yang kedua, ciri khasnya adalah beli barang yang gak penting. Beli barang yang gak penting misalnya beli hape, beli mobil, beli motor, buat apa. Sebenernya gak butuh-butuh amat. Beli mobil, gue tahu nih ada beberapa juga ya kenalan gue yang beli mobil kagak dipakai. Paling dipakai seminggu sekali. Beli motor, beli motor yang bagus banget. Motornya mungkin, menurut gue NMAX tuh mahal ya. Buat orang gaji 5 juta aja itu nyicil berarti harus 2-3 tahun lah ya. 2-3 bahkan bisa sampe 5 tahun guys. Yang mana itu bunganya gede banget, bisa 100% bunganya. Gila menurut gue. Beli barang yang cuma buat gengsi, bukan karena fungsi, padahal masih miskin dan jarang dipakai. Wah gila menurut gue itu. Terus yang ketiga juga biasanya mereka dalam mengatur duit itu irasional. Contohnya misal teriming-iming, diskon, cashback dan lain sebagainya. Ini banyak banget ya tahun 2000-an ya ketika di mall-mall tuh kan banyak tuh ya yang jualan panci apa. Tapi gak jelas produknya. Terus kayak lu harus bayar 10 juta, nanti dapet cashback 100 juta. Siapa yang biasa ketipu? Orang menang ke bawah ya. Siapa yang biasa ketipu investasi robot, bodong dan lain sebagainya? Orang menang ke bawah guys. Yang akhirnya nanti demo-demo juga karena alasannya irasional dalam mengatur uang. Sama juga lah kayak petani-petani tuban ya yang mungkin udah duitnya banyak gitu ya karena tanahnya dibeli. Head on beli fortuner dan lain sebagainya karena irasional sebenernya. Gimana sekarang? Sekarang tuh ada beberapa tuh ya yang karena tidak bisa ngatur duit, duitnya habis semuanya. Padahal udah dapet miliaran. Gila tuh ya. Dan yang gue sebel juga sama orang-orang menang ke bawah termasuk juga di circle-circle gue. Karena gue ya hidup dari kalangan menang ke bawah. Itu adalah biasanya orang tua itu bergantung banget sama anak. Padahal tidak ada basis apapun gitu ya. Kenapa anak harus bertanggung jawab pada orang tua. Jadi itu adalah ciri khas mindset atau mental miskin. Mental menang ke bawah. Dan disini gue juga kalau dibilang wah lu kasar banget fan ngomongnya. Gue juga sama. Gue lahir di keluarga dengan mental miskin gitu ya. Mental menang ke bawah. Bisa dibilang gitu. Gue juga ya banyak mengalami itu. Jadi kalau dibilang gue menyinggung, gue menyinggung diri gue sendiri juga. Menariknya gini. Karena orang yang punya mental miskin ini. Ya biasanya takut sama uang. Gak ngomongin uang dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Pertama ya mereka gak ngomongin sama keluarga. Jadi kayak keluarga gak ada yang tau. Kalau dia meninggal tiba-tiba nih. Pasti keluarga bakal berebut sama hartanya. Beda dengan ya kalau keluarga kayak biasanya udah ada lawyer, surat wasiat dan lain sebagainya. Jadi kagak pernah diomongin tiba-tiba menanggung hutang. Tiba-tiba nombokin. Ya kan? Terus ke anak ya. Karena dianya sendiri gak pernah belajar tentang uang. Orang tua kita zaman dulu. Makanya ketika punya anak. Jadi anaknya juga gak diajarin tentang uang. Atau dianggap kayak udah belajar uang nanti aja. Padahal harus akan dibiasakan dari kecil. Untuk nabung, investasi dan lain sebagainya. Seperti itulah ya gitu. Itu adalah dampak dari mindset yang tadi. Padahal sebetulnya orang kelas menengah ke bawah ini. Mental-mental miskin ini. Sebetulnya adalah orang yang harusnya mendiskusikan finansial sejak dini. Kenapa? Karena mereka yang bebannya paling berat. Ya kan? Mereka yang bebannya paling berat. Dan misalnya terbuka nih sebenernya bisa banget. Bisa banget mereka itu mengurangi beban mentalnya. Maupun beban finansialnya. Nah kalau diomongin soal alasan kenapa orang itu bermental miskin. Sebenernya simple ya. Ada beberapa alasan. Pertama karena memang sudah diturunkan. Ya lagi-lagi tadi memang sudah diturunkan. Memang seperti itu. Tidak pernah belajar. Belum punya akses juga. Jadi kita gak bisa nyalahin juga kenapa orang bisa bermental miskin. Dan stay di mental tersebut. Dan kayak susah untuk berubah. Batu banget untuk berubah. Kita gak bisa nyalahin juga. Harus perlahan-lahan. Yang kedua adalah ya memang lingkaran setan. Sekalinya lo ada di mental tersebut. Lo bakal susah untuk ke atas. Ya lo bakal susah untuk ke atas. Karena apa? Karena kalau lo hidup di keluarga yang menengah ke bawah. Ya bisa jadi. Kalaupun lo nanti udah naik nih. Lo jadi pebisnis yang oke. Lo jadi content creator. Lo jadi apa gitu. Who knows gitu kan. Siapa tau tiba-tiba keluarga lo sakit. Tiba-tiba keluarga lo meninggal. Tiba-tiba nanti ada yang minjem uang. Dan lain sebagainya. Dan itulah yang biasanya bikin ya orang tuh. Meskipun ada satu nih anak yang udah maju. Tetep aja kalau orang tua bergantung ke anak. Ya diporotin kan sama orang tuanya. Kalau adik gak bisa ngurus dirinya sendiri. Gitu kan gak dapet beasiswa dan lain sebagainya. Gak belajar. Akhirnya harus ditombokin juga sama kakaknya yang mungkin udah suks. Jadi kayak kita bisa melihat lah ada lingkaran setan disini. Mau nyalahin siapa? Susah sih mau nyalahin siapapun ya. Basically ya kita juga memang hidup nih yang ketiga kita juga hidup di zaman kapitalisme. Ray Dalio tuh kalau lo tau nih orang nih ya. Dia yang nulis buku Principles. Dan dia juga nulis buku How to Deal with the Changing World Order. Jadi katanya sejak tahun 1970 itu orang yang kaya itu makin kaya guys. Orang yang kaya itu makin kaya. Kekayaannya kayak gini nih. Kalau orang miskin dan menengah ke bawah. Itu yang gajinya di bawah berapa puluh ribu dolar gitu per tahun. Itu stay dia. Duitnya stay. Padahal inflasi naik kan. Nah ini jadi kita bisa ngeliat bahwa sistem ini juga ya bisa dibilang ada sedikit banyak mendukung ketidakadilan juga ya. Ngomongin kapitalisme ya memang banyak baiknya tapi ternyata ada buruknya juga di kesenjangan sosial. Nah pertanyaannya bisa gak sih kita ngedobrak mentalitas miskin ini? Ya jawabannya bisa. Karena kalau dibilang ya mental miskin akan selalu miskin gak juga. Karena kan ada juga orang yang jadi kaya awalnya miskin. Awalnya miskin jadi kelas menengah ya kan. Meskipun ya mungkin masih OKB masih agak nora-nora gitu. Itu gak masalah sebenernya. Tapi yang jelas kita bisa mengubah mindset miskin ini. Gimana caranya? Nah gue bakal bahas di part selanjutnya. Kalau ngomongin soal solusi. Anggap aja lo lahir di keluarga yang miskin. Keluarga yang mental miskin juga dan lain sebagainya gitu ya. Disini tuh muncul dua pilihan. Dan ini dilakuin oleh banyak orang dan sering kali berhasil adalah pertama lo jadi egois. Ya kan? Jadi egois aja. Yaudah lo maju sendiri dan lain sebagainya tanpa bantuin orang tua. Yang mana memang bukan tugas lo juga untuk nombokin semua hal yang keluarga lo tuh fuck up disana. Tapi ya egois banget kan gitu. Nah ada pilihan kedua nih. Pilihan kedua adalah lo mengorbankan diri lo untuk nombokin semua yang diinin keluarga. Nah gue kenal beberapa orang kayak gini dan hidupnya susah cuy. Hidupnya susah banget gitu ya. Dan sedih. Sedih lah. Apalagi keluarganya juga susah mau mengubah pola pikir tentang uang gitu ya. Bisa adiknya tiba-tiba beli motor lah. Adiknya tiba-tiba beli laptop yang mahal terus minta dicicilin kakaknya dan sebagainya. Gue sering banget ada adik yang minta konser gitu. Gue banyak banget denger cerita. Solusi terbaik sebenernya adalah gabungan antara yang tadi ya. Utamakan diri sendiri tapi juga jangan lupa untuk mengedukasi keluarga. Pertama kita kudu konsisten. Kudu sabar. Kudu terus ngelakuin hal yang bener. Kalau memang kita tahu oh iya rasio keuangan tuh harusnya segini. Dana darah tuh harusnya segini. Udah stay dengan itu. Kalau misalnya tiba-tiba keluarga melakukan hal buruk. Bantu tapi sesuai batasan lo. Kalau memang lo tidak punya duit. Misalnya lo udah alokasiin pos buat nikah dan darurat dan sebagainya. Kagak bisa dibantu. Karena nanti kalau misalnya dibantu jadi keterusan juga. Tetap stay dengan rasio finansial ya. Kecuali ya masalah hidup dan mati dan sebagainya itu beda lagi. Tapi kalau masalah nyicil dan sebagainya. Udah ya. Biarin aja. Kalau misalnya lo memang sudah mengalokasikan untuk nikah. Untuk apa? Untuk investasi. Pakai buat diri sendiri dulu. Apalagi kalau harus menguras dana darurat lo. Dana darurat tuh tidak boleh diganggu-gugat. Ya kecuali memang darurat. Kalau untuk membeli sesuatu. Wah tidak usah. Tidak usah dibantu. Nah yang kedua. Jangan kasih ikan. Kasih pancingannya. Jadi kayak lo bisa kasih. Tadi kan gue bilang modal dan lain sebagainya. Nah itu lo bisa kasih tuh ke keluarga lo. Modalnya tapi buat apa? Buat modal yang produktif. Terus lo kasih nih. Video-video saya kalau Joe Finance 1%. Lo kasih misalnya nih aplikasi Nanoface gitu ya. Bagus buat investasi. Lo edukasi bahwa kripto tuh bukan judi. Lo edukasi bahwa saham tuh banyak. Bukan cuma di Indo doang. Ada juga di Amerika gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah ini. Lo mesti edukasi ini. Penting. Daripada ngasih fresh money. Kenapa? Karena fresh money itu nanti. Susah dikontrol lah. Fresh money itu. Apalagi kalau mindsetnya. Sudah rusak dari dulu gitu. Mindset. Mindsetnya masih poor mindset tadi. Nah lo harus coba gimana caranya. Ngakalin. Kalau misalnya nih orang gak bisa dikontrol. Jangan kasih uang. Kasihnya barang. Opportunity atau alat. Tools. Misalnya lo bangun warung di rumah. Dia yang jaga. Opportunity. Lo kasih kerjaan. Part time freelance. Nanti kalau bagus jadinya full time. Nah yang ketiga adalah kasih barang. Jadi kalau misalnya. Ya saudara lo atau siapa minta gitu ya. Lo kasih barangnya aja. Gak usah kasih uangnya gitu. Misalnya mereka butuh makan. Ya lo kasih berasnya. Kasih telurnya gitu. Biar tidak digunakan semena-mena. Terus yang ketiga. Nah ini yang paling penting menurut gue. Ketika lo udah ngasih tools dan lain sebagainya. Kan nanti mereka bakal dapet duitnya anyway kan. Nah itu jangan lupa untuk kontrol duitnya. Ya suruh untuk duitnya tuh ditabung. Jangan lupa. Dana darurat tuh tiga kali pengeluaran minimal. Masing-masing anggota keluarga tuh harus ada. Cara ketiga. Untuk mengatasi masalah. Ya keluarga dan diri sendiri sebenernya. Karena kan. Anggep nih ya. Lo udah kasih kailnya. Lo udah kasih modal. Lo udah kasih pinjaman. Lo udah kasih barang dan lain sebagainya. Terus mereka kan harusnya jadi lebih produktif nih. Dan bisa ngasihin duit sendiri. Entah dari warung. Dari apa. Dari side hustle gitu. Dari sana. Lo harus. Gimana caranya. Bisa ditabung. Ditabung. Jangan lupa soal dana darurat. Jadi enak gitu. Kalau misalnya mau di PHK. Mau diapain. Mau bangkrut dan lain sebagainya. Gue masih punya dana darurat. Jadi itu kalau. Salah satu istilahnya tuh adalah. Fuck you money. Fuck you money itu artinya. Adalah lo bisa. Ya mau ngapa-ngapain ya. Yaudah. Kalau misalnya lo gak suka. Tinggal fuck you aja. Step selanjutnya. Jangan sampai kejebak. Di investasi bodong. Nah ini maksudnya adalah. Pilih platform investasi yang tepat guys. Lo bisa mulai. Investasi yang aman sekarang. Kalau menurut gue. Platform yang gue rekomendasikan adalah. Nanoface. Nanoface tuh jadi pilihan aplikasi yang aman banget. Buat berinvestasi. Dan juga mudah banget. Buat pemula. Dan kenapa aman? Karena mereka udah berlisensi. Bapepti. Terus juga yang kedua. Udah bersertifikasi ISO. Dan juga KAN. Jadi lo gak perlu khawatir. Buat nitipin duit. Dan masa depan lo. Jadi seperti yang gue bilang. Tadi ini termasuk aset yang cenderung high risk. Tapi kalau lo mengerti. Kalau lo oke. Dalam memilih investasinya. Itu nanti return lo bakal jauh lebih banyak. High risk high return dong. Ya kan. Jadi jangan lupa. Cek juga aplikasi Nanoface nya. Buat dapet saran-saran. Atau mungkin dapet pembelajaran. Tentang investasi tersebut. Ini part terakhir ya. Yang pengen gue omongin ke lo semua. Yaitu adalah. Mungkin kita memang terlahir tidak privilege gitu. Kita terlahir juga mungkin. Gue juga kan mental miskin nih. Nah sebetulnya. Kalau ngomongin soal kemiskinan. Kita kan gak mungkin lah bilang. Bahwa ini masalahnya mindset doang. Gak juga kan. Ada yang gak bisa makan. Gak bisa kerja. Gak punya aset dan lain sebagainya. Jadi selalu jaga resiko. Jaga resiko. Seperti di level 2 nih. Life skills curriculum. Level 1 kan jaga cash flow. Level 2 jaga resiko. Nah itu yang gue ingetin. Jaga resiko artinya apa? Invest saham. Invest apapun. Pakai apa? Pakai uang dingin. Jangan ngutang. Ya. Yang kedua apa? Beli asuransi. Yang ketiga. Kenali resiko-resiko di sekitar lo itu apa aja. Gitu ya. Kalau misalnya lo memang suka sakit-sakitan. Ya hidup lebih sehat lah. Jangan ngerokok dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai fuck up. Karena banyak orang yang jujur. Miskin. Pinter. Eh tapi karena sakit. Karena resiko apa. Jadinya fuck up. Tapi jangan lupa juga. Nanti kalau udah aman. Udah terproteksi. Invest. Karena selagi masih muda. Ini adalah kesempatan. Buat lo untuk ningkatin return lo. Ya. Dan lo juga masih bisa ngendal resiko. Nah. Platform yang menurut gue. Cukup terpercaya adalah NanoFest. Karena selain berlisensi. NanoFest juga concern banget sama penggunanya. Jadi kalau lo invest di NanoFest. Lo udah terdaftar dalam program pertanggungan. Pelindungan resiko cybercrime. Yang disedain oleh asuransi Sinarmas. Nah jadi lo terlindungi nih. Kalau misalnya. Let's say ya. Pahit-pahit ada kebocoran data. Karena kegagalan sistem lah. Atau mungkin serangan. Dan atau perbuatan yang tidak bertolong jawab. Dari pihak manapun. Jadi aman banget sih. Nah buat lo yang mau keluar nih dari. Wah kemiskinan gitu ya. Gue saranin lo download aplikasi. aplikasi NanoFest. Dan langsung verifikasi KYC. Yang gak sampai 5 menit cuy. Dan lo juga bisa dapetin bonus. Sampai 40 ribu. Ini buat lo yang nonton sampai habis. Ini gue kasih bonus gitu ya. Pakai kode referral dari 1%. 1 per 803. Nah ini lo bisa dapet. Bonus sampai 40 ribu ya. Silahkan pake ini. Ini thank you banget. Buat lo yang udah nonton sampai habis. So. Semoga video ini bermanfaat. Well. Gue Evan dari 1%. Thanks. Sub indo by broth3rmax.